Pemirsa pada umumnya Sinden atau pelantun lagu Jawa biasanya sering ditemui dalam pagelaran seni tradisional wayang atau ketoprak. Namun apa jadinya jika para Sinden dan para kelompok karawitan itu saling adu kebolehan dalam ajang Sinden Idol dan Festival Karawitan 2014? Nah, Anda penasaran? Simak liputannya berikut ini. Simak liputannya berikut ini. Simak pesinden ini nantinya akan dinilai sebagai tahap seleksi guna memperebutkan gelar juara yang finalnya akan digelar di Solo pekan depan. Acara ini sendiri disambut baik oleh para Sinden dan grup karawitan. Kesulitan untuk kami dari Karanganyar enggak ada kesulitan. Cuma kadang yang membuat kami kesulitan itu melumpuk ke warganya itu, mengkoordinir dari teman-teman. Tidak hanya mendapatkan sambutan baik dari para Sinden dan grup karawitan, TNI sebagai penyelenggara juga ikut bangga terhadap upaya pelestarian budaya yang semakin ditinggalkan oleh para generasi muda Indonesia. Nah, dengan melalui acara-acara seperti ini tentunya harapan kita, budaya-budaya kita yang tradisional seperti ini jangan sampai musnah digantikan oleh budaya-budaya barat dan sebagainya. Tetapi generasi muda kita ya harus cinta dengan budaya kita sendiri seperti saat ini. Acara Sinden Idol dan Festival Karawitan 2014 ini sendiri dilaksanakan guna memperingati HUD ke-69 TNI dan HUD Koda 4 di Penegoro yang ke-64 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober mendatang. TNI sendiri berharap dengan adanya kegiatan ini mampu melestarikan kesenian budaya Indonesia khususnya budaya Jawa. Dana Kencana, Berita 1, Semarang, Jawa Tengah.